Halo teman-teman, Assalamualaikum, Salam sejahtera untuk semuanya Oke, pada video kali ini kita lagi servis AC Mobil Honda Freed tahun 2012 Keluhan tidak dingin sama sekali 3 hari sebelumnya dibawa perjalanan jauh itu dinginnya kurang, tapi setelah 3 hari itu dinginnya hilang tidak dingin sampai sekali nah, tapi pada khas mobil ini, ini termasuk istimewa karena apa? AC Mobilnya awet banget mulai dari tahun 2012 sampai tahun ini hampir 10 tahun, itu baru melakukan servis AC Mobil atau perbaikan, jadi sebelumnya AC nya masih normal, normal saja nah, firasat saya itu pasti freannya habis dan ternyata saat dicek freannya habis kondisinya kosong, tidak ada sisa sedikitpun tentunya itu ada kebocoran nah, kebocoran dimana itu harus dicari jadi, AC Mobil itu kalau benar-benar habis sama sekali itu pasti ada kebocoran nah, pada kasus mobil Honda Freed ini, kasusnya bocor di evaporator nah, evaporator itu adalah salah satu komponen yang ada di dalam dashboard untuk kerusakan jika bocor, itu harus diganti dengan yang baru nah, untuk cara pembongkarannya mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan nah, teman-teman mobil ini sangat istimewa karena apa? dalam jangka waktu yang sangat lama filternya itu masih cukup bersih ini dan kemudian yang menghirankan lagi itu bagian evaporatornya meskipun sudah bocor tapi kondisinya itu masih cukup bersih nah, ini dia evaporator yang bocor atau rusak kondisinya masih cukup bersih bocornya di bagian sini ya bagian bocok sini ini ada percaoli, bocor namun kondisinya itu masih cukup bersih dalam jangka waktu yang cukup panjang ini ini kita ganti Denso Cool Gear ini Mobilio karena Honda Freed dengan Mobilio itu evaporatornya sama dengan Brio juga sama nah, setelah dilakukan penggantian itu tentunya dinginnya sudah maksimal ya sudah dingin banget normal kembali tentunya bergaransi nah, ini mobil kenapa kok bisa evaporatornya bersih meskipun jangka waktunya panjang usianya sudah panjang karena pemilik mobilnya menjaga atau merawat dengan baik ruang kabin sehingga terjaga kebersihannya karena semakin terawat kebersihan ruang kabin sebuah mobil maka evaporator AC tidak mudah kotor karena sumber kotoran AC itu dari ruang kabin terutama kebersihan lantai bagian kiri oke, ini hasilnya setelah digangguan penggantian evaporator yang baru dinginnya kembali normal tentunya bergaransi terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih